Halo guys Halo semuanya kita ketemu lagi ya guys ya jadi user kita kali ini adalah Xiaomi eh bukan Xiaomi guys ini Vivo Y91 guys kasusnya mati kemarin kemudian kita mati total kasusnya guys ya kita buka dulu ini udah kita buka guys kemudian kita cek dulu kalau untuk yang mati total itu eh pertama yang harus cek adalah baterainya guys ya baterainya itu harus minimal 3,7 atau lebih Nah kita disini akan coba tes Hai tanyalahkan dulu lupa guys minimal 3,7 ya Hai 3,65 nah ini kalau 3,65 kayak gini berarti kita harus melakukan pengecasan dulu menggunakan power supply guys jadi kita cas dulu pakai power supply nanti kalau sudah terisi kita bisa lanjut lagi ya guys ya Ayo kita cas pakai power supply seperti ini Oke nanti kita lanjutin lagi kalau sudah terisi minimal 3,7 jadi kita hanya butuh 0,5 volt lagi guys ini guys Hai Oke kita lanjut lagi guys ini sepertinya sudah terisi ya sepertinya kita coba cek dulu 3,8 volt lagi guys ya kita ada 3,8 volt ini setelah kita suntik Hai kemudian kita coba tes nyalakan Hai apakah cuma karena drop baterainya atau karena hal lain guys Hai ketar Hai cuma ketat satu kali enggak ada ini guys enggak ada tampilan set 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 CPU nya enggak anget juga berarti ini mesinnya Insya Allah nyala guys kemungkinan nyala mesinnya Hai kita coba eh buka SD nya dulu guys Oh ini kita buka kita tes pakai SD lain aja dulu Ayo kita tes pakai SD lain dulu kalau dia mau nyala berarti yang masalah SD nya guys kalau dia enggak mau nyala berarti ya ada masalah yang lainnya Hai tapi kalau lihat kondisi mesinnya ini Hai panas gitu guys itu harusnya nyala disini kita pakai yang merek 8 ini ya untuk ngetes Hai pakai merek 8 Oke kita coba nyalakan apakah masih mau ketar atau ada tampilan atau enggak ada ketar Oh ya guys itu ada tampilan ya di sini ada tampilan kita tunggu dulu apakah dia bisa masuk sampai menu atau home screen nya dulu guys kalau dia bisa masuk berarti ini masalahnya cuma ada di LCD tapi kalau misalnya dia enggak mau masuk berarti ya selain dia LCD nya mati dia juga board lock ada kerusakan di bagian mesinnya ya dan board lock itu juga kalau dinyalakan ini mesinnya anget ya Hai ya kita tunggu dulu guys hai 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 ya sampai menu homescreen guys ya Hai sampai menu diminta gambar pola tapi kita enggak ada polanya guys enggak begitu kelihatan ya cuma remang-remang dia bisa sampai menu Hai intinya ini normal jadi kita matiin lagi aja terus kita buka LCD nya guys kita buka dulu guys ini kayaknya masih bagus sih flashblenya atau memang ada sedikit robekkan di flashblenya kita enggak tahu kita buka dulu aja buka Masih elok genget Oke Ini asid yang lama dilihat dari fisiknya ini kayak bekas kena air disini ada kayak jamur-jamurnya, ini ada jamur-jamurnya nah ini ketemu masalahnya disini, kayaknya disini sih masalahnya karena disini terjadi jamur-jamur ini kita bersihin, kemudian kita coba solder ulang nyalakan soldernya dulu oke, kita lanjut lagi guys solder sudah nyala ini kita singkirkan dulu guys ini kita lepaskan dulu terus kita bersihin ini guys selamat menikmati ini harus bersih dari hitam-hitungnya guys oke, setelah bersih kayak gini nah, baru kita bisa pasang lagi guys kita pasang kesini ini fisiknya kita cek dulu apakah aman fisik yang dari sininya guys kita kasih tatakan ya, biar di LCD-nya enggak ini guys biar di LCD-nya enggak terjadi wet spot guys oke, kita soket lagi kita tambahkan timah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, saatnya kita tes lagi guys apakah masih sama atau sudah ada perubahan kita pasang lagi aja ini ya, kayak gini bahaya banget loh ini ini kalau kita enggak jeli ini kita tekan LCD-nya nanti kalau misalnya dia kena kalau LCD-nya masih normal bisa-bisa nanti muncul tompel kayak gitu guys bahaya ya, itu walaupun bawa cuma sebejik aja seperti ini kita hapas enggak ada jamur oke, soalnya ini kayaknya eks air ini guys hanya jamur-jamurnya ya kalau soket-soket enggak diperhatikan nanti ada jamurnya dia enggak mau normal guys oke, ini kita pasang dulu Bismillahirrahmanirrahim selepek selentem getar mana getar oke, tuh nyala tapi dia jadi kayak ada ininya guys ini ada tompelnya ini ada tompelnya ini ada garis ya ini mau enggak mau harus ganti LCD sih ini akan kita konfirmasikan dulu ke user guys ini harusnya kalau dia memang enggak ada ininya masih bisa sebenarnya guys ini ada tompel nih kalau teman-teman perhatikan daerah sini ada tompelnya ini ada garisnya ini ada tompel lagi sebelah sini ada tompel lagi ya sikulah pokoknya ya jadi ini penyelesaiannya harus ganti LCD atau user mau pakai LCD yang kondisinya seperti ini kita enggak tahu ini masih bisa pakai sih sebenarnya kalau masih fungsi ke sini guys panggilan darurat tuh darurat pun masih bisa ini oke guys remeng-remeng guys masih bisa guys tuh kalau di kamera masih kelihatan tuh disini ada tompel nah ini kita kondisikan dulu ke user untuk ganti LCD guys jadi kasus kita kali ini berakhir pada ini guys LCD guys ini kelihatannya Xair habis kena air tolbacknya nyala juga terus LCD sebenarnya ini LCD masih bisa nyala tapi kondisinya seperti itu ya banyak ini banyak tompel dan ini juga banyak air ini kayaknya bekas dicongkel sendiri guys ini kalau gak dicongkel sendiri harusnya gak ada tompel disini kan tadi ada tompel guys di arah sini sangat daerah sini ini ya dia cuma ada jamur disini tadi sudah sudah kisah solder aman tapi LCD cacat oke jadi mungkin hanya itu dulu guys ya video kita kali ini ini tetap kita konfirmasikan dulu ke user pakai LCD yang ini tapi kondisi sebelah sini agak pecah terus ada garis ke atas sama tombol sedikit atau diganti pakai LCD baru guys nanti tarisnya lebih mahal guys ya nah oke jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini mudah-mudahan videonya bermanfaat mohon maaf bila salah kata jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasi tentunya guys ya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye semuanya thank you bye bye